Pemirsa Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas dengan beberapa menteri untuk membahas percepatan pembangunan Light Rail Transit atau LRT dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan reporter Adisti Larasati dan jurukamera Zulfan di Istana Merdeka Jakarta. Ya, Adisti, bagaimana hasil ratas Presiden mengenai LRT? Ya, Veronica Muniaga dan juga Pemirsa meskipun Presiden Joko Widodo menginginkan hari ini merupakan hari terakhir terkait dengan rapat terbatas untuk finalisasi untuk mensinkronkan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah dalam hal ini adalah pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membahas rencana proyek pembangunan LRT atau Light Rail Transit yang memang rencananya akan dibangun di daerah Jabodotabek dan juga Palembang. Namun sayangnya dalam rapat terbatas ini belum menemukan kata sepakat. Ada beberapa poin yang memang belum ditemukan kesepakatan. Dalam hal ini adalah poin pertama mengenai siapa yang akan menangani proyek LRT ini. Usai rapat terbatas yang digelar di kantor Presiden Istana Negara Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama tetap menginginkan adanya sistem pelelangan yang nantinya perusahaan mana yang akan menangani proyek tersebut. Dalam total anggaran 7 triliun rupiah, dalam hal ini adalah kontraktor adikarya hanya mampu 1,5 triliun rupiah. Dalam poin kedua ada beberapa kesepakatan terkait dengan pembiayaan anggaran yang memang belum menemui kata sepakat. Dan usai rapat terbatas ini berikut pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama. Bisa-bisa, nanti mulai pembangunannya mesti tahun depan, awal. Proses lelang butuh waktu, jadi sampai proses pendang bisa, saya kira. Ini pun kalau ini disetujui. Terus kita juga ada koridor ketujuh yang belum kita siapkan desainnya, yang bandara masuk itu. Nah, saya pikir mudah-mudahan semua bisa, dua koridor itu di awal tahun. Saya juga nggak mau, cuma sekedar ground breaking, terus berhenti. Kalau saya ground breaking, kontraktor pemenang udah dapet. Kalau kita suruh BUMJ tunjuk kontraktor pemenang, kita juga takut. Biasanya apa, main tunjuk langsung. Nah, mesti lelang-lelang pada waktu. Iya, Veronica Moniaga memang seperti yang diketahui, usai menggelar rapat terbatas beberapa menteri, maksud kami beberapa menteri, yaitu Menteri Perekonomian dan juga Menko Maritim. Dalam hal ini, Rizal Ramli menyatakan memang belum ada beberapa poin yang memang belum menemui kata sepakat dalam pembahasan proyek pembangunan LRT ini. Ada beberapa poin yang memang belum dikata sepakat mengenai adalah proses kompetitif. Dalam hal ini, pemerintah menginginkan bahwa dalam proyek pembangunan LRT ini, diinginkan bahwa biaya yang semurah mungkin. Poin kedua, pemerintah belum menemukan titik temu siapa yang akan menanggung pembiayaan anggaran terkait dengan proyek pembangunan LRT ini. Sementara itu, sesuai dengan instruksi Presiden bahwa Presiden Jokowi Dodo menginginkan bahwa dalam LRT ini tarifnya tidak terlalu mahal, agar rakyat dapat menikmati dan setiap kalangan ini dapat menikmati transportasi yang layak dalam hal ini adalah LRT. Iya, Veronica Moniaga. Iya, Adisi. Lantas ada sejumlah poin yang belum disepakati. Apa langkah selanjutnya? Apakah akan merevisi poin-poin tersebut dengan adanya atau diadakannya rata selanjutan? Atau seperti apa nantinya? Iya, Veronica Moniaga memang terkait dengan belum adanya beberapa poin yang memang belum disepakati dalam rapat terbatas yang digelar hari ini. Memang pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah dalam hal ini adalah Provinsi DKI Jakarta akan kembali menggelar rapat selanjutnya untuk membahas poin-poin yang memang belum disepakati dan rencananya memang rapat ini akan dilakukan atau dilanjutkan kembali pada dua hari mendatang. Ditargetkan perpres terkait adanya proyek pembangunan LRT ini akan diterbitkan sebelum 31 Agustus mendatang. Dan selain proyek pembangunan LRT dalam rapat terbatas ini juga disinggung atau dibahas soal kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan memang hingga saat ini pemerintah dalam hal ini adalah Presiden Joko Widodo memang belum menentukan apakah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini akan dipegang atau ditangani oleh Tiongkok ataupun Jepang. Dan kita tunggu saja bagaimana kelanjutan terkait dengan proyek pembangunan LRT dan juga kereta cepat Jakarta-Bandung ini dua hari ke depan. Demikian itu yang dapat kami laporkan langsung dari Istana Negara kembali ke Anda, Veronica Moniaga. Terima kasih. Demikian laporan langsung Adisti Larasati dan Juru Kamera Zulfan dari Istana Merdeka Jakarta.